assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani ini tanaman tomat kita kita membuat khusus video tanam tomat modal kunyit dan disini admin akan membahas kesalahan patal dalam budidaya apa kesalahannya kesalahannya yaitu pada media tanam karena media tanam ini waktu itu tidak dipermentasi langsung saja kita tanami kita ambil serbuker gaji itu langsung campur tanah langsung kita tanami ternyata ini kesalahan patal bagi petani dan admin mohon jangan diulangi kesalahan kita pada minggu lalu sahabat tani kita akan lihat bersama-sama seperti apa tanamannya sahabat tani nah sahabat tani ini tanaman yang kita tanam pada media tanam yang tidak dipermentasi ternyata ternyata terinfeksi oleh jamur sahabat tani ya kenapa waktu itu admin tidak dipermentasi karena waktu itu admin sengaja juga meneliti kunyit ini apakah benar kunyit ini bisa menghalau bakteri ataupun jamur walaupun media tanam walaupun media tanam tidak dipermentasi ternyata jawabannya tidak sahabat tani ya ternyata kalaupun ini sebagai bumi sida atau bakteri sida kalau kita menanam pada media tanam yang tidak dipermentasi tetap ya tanamannya akan layu seperti itu ya akan tetap kena jamur dan sebaiknya memang ketika kita menanam itu tanah harus sudah siap nah contohnya di depan ini ini media tanam ini sudah 15 hari admin diamkan seperti ini ini sudah dua tahap ya tahap pertama kita siram dengan kapur tahap kedua minggu berikutnya gitu ini sudah disiram atau dikocor dengan trichoderma dan jakabah sahabat tani ya untuk sterilisasi lahan janda sahabat tani ya dan untuk media tanam ini karena ini penelitian ya jadi kita tidak kasih trichoderma ataupun jakabah kesini ya jadi kita tidak berikan yang biasanya kita berikan pada setiap penanaman ya contohnya pada media tanam itu yang pakai musa sahabat tani ya oke sahabat tani tetap ya untuk penelitian kunyit ini untuk penelitian menanam tomat modal kunyit ini akan kita lanjutkan karena dua hari yang lalu admin sudah tanam disini ya tiga hari yang lalu admin melihat perkembangannya tidak baik jadi admin tanam disini ya untuk cadangannya dan yang itu akan kita ganti sahabat tani ya dengan perlindungan yang lain sahabat tani ya jadi waktu itu kita hanya tanam saja tapi hari ini kita akan lindungi dengan kabel tembaga sahabat tani ya pada tanaman tomatnya karena kabel tembaga sudah kita coba pada tanaman ini tanaman cabai ini dan alhamdulillah ini selamat ya jadi kita akan tambahkan perlindungan untuk tanaman tomat yang baru ini walaupun kita sudah meneliti kunyit tapi kita akan tetap lindungi tanaman kita dengan kabel tembaga seperti pada tanaman ini sahabat tani ya untuk yang ininya bisa teman-teman lihat ya ini kena jamur ya ya admin akan tunjukkan ke teman-teman semua untuk yang ini nah seperti ini perkembangannya untuk yang waktu itu ya ininya busuk ya batangnya busuk nah seperti ini nah sekarang kita akan lanjutkan ganti dengan tanaman yang ini sahabat tani ya oke sahabat tani kita lanjutkan untuk proses penanaman yang penyulamannya sahabat tani ya oke kita tinggal masukkan ini ya sahabat tani karena pupuk kunyit kita juga belum siap ya ini baru berusia 5 hari jadi kita tidak gunakan dulu ini untuk kali ini kita hanya gunakan air saja untuk menyiramnya tanpa menggunakan pupuk dari kunyit sahabat tani ya kita akan siram saja ini kita lihat dulu perkembangannya ya kalau sudah benar-benar ini tumbuh ya baru kita akan aplikasikan pupuk dari kunyitnya nah untuk perlindungannya admin sudah siapkan ini ya seperti yang kemarin kita bahas ya ini kabel tembaga kita akan gunakan pada tanaman tomat ini untuk melindungi tanaman tomat ini dari jamur sahabat tani ya ya untuk pemasangannya seperti ini kita pasang disini sahabat tani kemudian kita uruk dengan tanah sahabat tani ya ya untuk yang itu juga kita akan beri ini sahabat tani kita akan kasih kabel tembaga juga sebagai perlindungan supaya penelitian ini bisa sampai panen sahabat tani ya walaupun yang kemarin itu gagal ya penanamannya tapi gagal diproses penanaman saja sahabat tani ya bukan di persemayan dari 0 sampai 20 hari setelah semai jadi kita akan tetap lanjutkan nanti sejak tanam hari ini ya tanggal 16 ya karena minggu kemarin itu tanggal 9 hari ini tanggal 16 jadi untuk selanjutnya proses penanaman tomat modal kunyit ini diawali dari tanggal 16 sahabat tani ya oke sahabat tani jadi seperti itu ya kesalahan patal dalam bulidaya jangan lupa ya walaupun kita menanam di polybag seperti ini sebaiknya media tanam di fermentasi dulu ya jangan langsung ditanami sahabat tani ya minimal satu minggu seperti ini dan untuk pepuk dasar ini sebetulnya ini sudah menggunakan kunyit juga ya karena minggu lalu kita kocorkan kunyit pada media tanam ini oke sahabat tani selanjutnya kita tinggal tutup kembali dengan sungkup seperti ini supaya tidak stres setelah pindah tanam oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati